Pendekar bunga jilid 4. Ban Oh He merasakan tenaga gempurannya itu telah kena ditangkis oleh lawannya, dan dia merasakan betapa tenaga serangan yang dilancarkannya itu seperti macet di tengah udara terbentur oleh hadangan yang kuat sekali. Dengan sendirinya, dia tidak berhasil dengan serangannya itu. Dan sebagai orang yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, dia tidak mau membuang-buang waktu. Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara rangan, dan telah menambah tenaga serangannya. Begitu dia menarik pulang tangannya, dia sudah lantas membarengi dengan serangan lainnya pula. Gerakan yang dilakukannya begitu beruntun, sehingga mau tidak mau Tio Sankie harus mengimbanginya. Sebab dia merasakan tenaga dalam yang mengancam dirinya bukanlah serangan sembarangan, mau tidak mau dia memang harus dapat menghadapinya jika tidak mau dirinya kena dicelakai oleh orang Shiban itu. Dengan sendirinya pula, mereka berdua jadi saling tempur dengan mengeluarkan kepandayan masing-masing. Ong Penghin telah berdiri di kejauhan dengan belasan orang lainnya. Semuanya bersiap-siap di suatu saat akan turun tangan untuk mengeroyok Tio Sankie. Memang dikala Tio Sankie menghadapi Han Ohie ini, hati Tio Sankie sendiri telah tergoncang keras, dia merasakan bahwa ancaman yang ada tentunya tidak kecil. Jika saja belasan orang itu telah menyerbu mengeroyok dirinya, tentunya dia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil dan hal ini dapat dibanding-bandingkan dengan kepandayan Ban Ohie. Belum lagi kepandayan dari belasan orang-orang itu yang tentunya tidak rendah. Tanpa dirasakannya, Tio Sankie jadi mengeluh. Angin serangan Ban Ohie datangnya begitu bertubi-tubi, sedikit pun tidak memberikan kesempatan kepada Tio Sankie untuk bernapas. Dan di saat tengah pertempuran terjadi begitu hebat, di saat itulah dari arah belakang kuil terlihat sinar merah yang membubung, agak menerangi sekitar tempat itu. Apieieieiei tiba-tiba terdengar suara teriakan ramai dari suara niyekow-niyekow di belakang kuil. Rupanya semua ini pekerjaan orang-orangnya Ong Penghin, yang bermaksud membakar kuil Gobi Yee Pei juga. Tentu saja Tio Sankie jadi tambah murka saja, dia mengempos seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada padanya, dia melancarkan serangan yang hebat sekali, maksudnya akan meloloskan diri dari libatan serangan orang Shiban itu, guna pergi ke bagian belakang dari kuil itu. Namun Ban Owieiei mana mau melepaskannya begitu saja? Berulang kali dia telah melancarkan serangan-serangan yang mematikan, memaksa Tio Sankiei tidak bisa melepaskan diri dari serangan-serangannya. Manusia-manusia jahat mendesis Tio Sankiei. Kalian terlalu licik dan dengan penuh kemurkaan Tio Sankiei telah mengempos seluruh kekuatan yang ada padanya, dengan cepat dia membalas melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Ong Penghin melihat Ban Owieiei agak sibuk juga menerima serangan-serangan Tio Sankiei yang sedang dalam keadaan marah itu, maka cepat-cepat dia telah memberi isyarat. Jago-jago dari berbagai golongan yang telah bekerja pada Ong Penghin segera bergerak. Mereka telah melompat dan melancarkan serangan-serangan untuk mengeroyok Tio Sankiei. Tentu saja Tio Sankiei jadi tambah murka, tetapi di samping itu dia juga mengeluh. Apalagi dia merasakan betapa tenaga serangan lawan-lawannya itu telah saling samber dengan kekuatan yang bukan main dasyatnya, menunjukkan bahwa lawan-lawannya itu memang memiliki kekuatan dan kepandayan yang tinggi dan kosan sekali. Ong Penghin sendiri juga telah melompat maju dan ikut melancarkan serangan. Tio Sankiei sibuk mengelahkan diri dari serangan-serangan yang mematikan dari jago-jago yang mengurung dirinya. Tetapi karena terlampau banyaknya jago-jago yang melancarkan serangan-serangan itu padanya, suatu kali, ketika Tio Sankiei tengah mengelahkan serangan Ong Penghin, tahu-tahu punggungnya telah kena dihantam oleh serangan yang dilancarkan oleh salah seorang lawannya. Gempuran itu kuat bukan main, sampai rubuh Tio Sankiei telah terhoyung akan rubuh terjungkel. Lawannya yang lainnya tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada. Dengan mengeluarkan seruan-seruan bengis dan mengandung hawa nafsu membunuh, tampak mereka telah saling lompat untuk melancarkan serangan dan pukulan yang mematikan. Ban Ohiei sendiri telah menyalurkan sembilan bagian dari kekuatan sakti yang dimilikinya, dia telah melancarkan pukulan hebat sekali. Tio Sankiei mencelos hatinya, dia mengeluh sendirinya, karena dia melihat betapa serangan-serangan yang tengah menyambar ke arahnya itu demikian cepat dan kuat sekali, sukar untuk dapat dielakannya. Mau tidak mau memang di dalam hal ini Tio Sankiei merasakan bahwa dirinya sulit dapat meloloskan diri dari kepungan lawan-lawannya. Apalagi serangan-serangan yang mereka lancarkan itu masing-masing memiliki kekuatan yang mematikan dan juga sukar untuk dipunahkan, karena memang lawan-lawan Tio Sankiei ini terdiri dari tokoh-tokoh rimba persilatan yang masing-masing memiliki kepandaian yang bukan main dasyatnya. Angin serangan yang kuat dan mematikan menyambar dari beberapa jurusan. Dan juga serangan Ban Owiei telah menyambar ke arah jalan darah Paitu Hiat dari Tio Sankiei, jalan darah yang mematikan. Keadaan Tio Sankiei benar-benar terancam bahaya kematian yang mengerikan. Di belakang kuil juga saat itu tengah terjadi pertempuran yang berlangsung hebat sekali. Bin AnShenye dengan beberapa orang Niyakou tengah menghadapi beberapa orang-orangnya Ong Penghin yang berusaha untuk membakar gedung kuil tersebut. Tampak bin An Sienye telah memutar pedangnya dengan gerakan yang begitu cepat dan dasyat, dan setiap gerakan yang diperlihatkannya itu demikian kuat dan cepat sekali, mengandung jurus-jurus yang mematikan. Mau tidak mau memang orang-orang dari Ong Penghin harus dapat berusaha menghadapi kilatan pedang Sienye Kou Tua ini jika memang mereka tidak mau terbinasa di ujung pedang. Maka mereka terbendung sementara tidak memiliki kesempatan untuk membakar kuil. Mau tidak mau mereka harus menghadapi tikamandia atabasan pedang dari Chiang Bun Jin Gobi YP ini berikut beberapa niyakou lainnya. Keadaan seperti ini berlangsung agak lama juga, di mana teriakan marah bercampur kesedihan karena melihat kuil yang terbakar itu, bin An Sienye telah melancarkan serangan yang luar biasa. Baru beberapa jurus, pedangnya telah berhasil menggores dua orang lawannya. Walaupun tidak sampai mematikan kedua lawannya itu, setidak-tidaknya telah membuat kedua lawannya itu melompat mundur. Api yang membakar ruangan belakang kuil semakin berkobar saja. Dan bin An Sienye bersama beberapa orang murid-muridnya berusaha untuk memukul mundur lawan-lawannya itu untuk dapat segera berusaha memadamkan api. Tetapi kenyataannya itu, orang-orangnya Ong Penghin malah telah mengepung semakin rapat, mendesak niyakou tua yang menjadi Chiang Bun Jin dari Gobi YP ini dan bersama beberapa orang niyakou lainnya, harus menghadapi mereka. Di antara suara kayu yang terbakar dimakan api, bercampur juga dengan suara bentakan-bentakan yang mengerikan sekali. Sinar pedang dan senjata-senjata lainnya yang berkilauan tertimpah cahaya api yang berkobar besar itu, telah membuka keadaan tegang bukan main. Melihat api yang membakar ruangan belakang kuil semakin berkobar dan bisa menjalar lebih luas, bin An Sienye jadi kalap bukan main, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang bengis, dan pedangnya telah bekerja. Dan gerakan yang dilakukannya itu menyerupai seekor gajah yang terluka dan sedang mengamuk. Beberapa orang yang mengepung di dekatnya segera menjauhi diri. Tetapi bin An Sienye kembali berhasil melukai tiga orang lawannya, tidak urung dirinya sendiri kena dilukai oleh lawannya. Paha kanan bin An Sienye terkena tusukan sem-Ciu, tombak cagak tiga, lawannya, sehingga tubuh niyakou tua ini terhuyung. Beberapa orang muridnya terkejut, dua orang niyakou telah melompat ke dekat bin An Sienye, untuk melindungi ciang bunjin mereka. Tetapi bin An Sienye yang telah murka bukan main, sudah tidak mau menyudahi segalanya sampai di situ. Dengan mengeluarkan suara bentakan kalap, pedangnya telah diputar dan mata pedang si niyakou tua ini telah tergetar seperti telah menjadi ratusan mata pedang. Dengan kera demikian, bin An Sienye membuat musuh-musuhnya tidak berani terlalu mendesak. Namun, ketika bin An Sienye tengah memutar pedangnya dengan cepat begitu, terdengar suara jerit kematian dari tiga orang niyakou, yang telah rubuh terguling di atas tanah. Mereka telah terbinasa dalam keadaan yang mengerikan sekali. Tentu saja bin An Sienye jadi tambah murka saja, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang menguntur dan mengamuk dengan kalap. Tetapi lawan-lawannya terlalu licik, mereka tidak mau menghadapi dengan kekerasan, melainkan hanya main kucing-kucingan belaka. Menambah kemurkaan dari bin An Sienye saja. Apa yang dilakukan oleh lawan-lawan bin An Sienye, mereka memang ingin menahan niyakou tua ini, melibatkannya di dalam suatu pertempuran, sebab dengan demikian berarti mereka bisa membendung agar si niyakou tidak berdaya untuk memadamkan api yang tengah membakar kuil. Sedangkan beberapa orang-orangnya Ong Penghin, dua orang Tojin, pendeta agama Tu, yang memelihara rambut, dengan seorang lelaki bertubuh pendek, telah pergi ke bagian lainnya. Mereka masing-masing membawa obor di tangan, maksud mereka ingin membakar ruangan sebayang dari kuil itu. Tentu saja hal ini bisa memusnahkan kuil Gobiyepe jika saja mereka berhasil membumi-hanguskan kuil tersebut. Bin An Sienye jadi mengeluh dan murka sekali, tetapi dia dalam keadaan tidak berdaya, maka dia hanya bisa melihati saja orang-orang itu pergi dengan membawa obor. Karena bin An Sienye sendiri harus menghadapi serangan-serangan yang gencar dari lawan-lawannya. Dan apa yang dapat dilakukan oleh bin An Sienye hanyalah memutar pedangnya dengan gerakan yang hebat sekali, untuk dapat merubuhkan lawan-lawannya sebanyak mungkin. Kehancuran Gobiyepe telah berada di ambang pintu. Dua orang tojin dan seorang lagi bertubuh pendek itu telah menghampiri ruangan sebayang yang terletak di dekat tembok luar dari kuil Gobiyepe tersebut, di sebelah utara dari kuil ini. Mereka bersiap-siap akan membakarnya. Tetapi Dagan tidak terduga, dari balik sebatang pohon, telah melompat sesosok bayangan kecil, disertai suara bentakannya yang melengking nyaring, manusia jahat. Hentikan perbuatan busukmu. Ketika orang-orangnya Ong Penghin ini jadi terkejut, mereka cepat-cepat memandang orang yang membentak itu. Tetapi ketika mereka dapat melihat jelas, mereka jadi tertawa, karena orang yang baru saja muncul itu tidak lain hanyalah seorang Bocah Cilik. Bocah itu tidak lain dari Eng Song. Tadi sebetulnya si Bocah Shima ini tengah tertidur nyenyak. Dan dia jadi terkejut sekali sebab mendengar suara ribut-ribut. Waktu dia keluar dari kamarnya, dilihatnya api telah berkobar begitu besar dan menyilaukan pandangan matanya. Cepat-cepat Eng Song berlari keluar untuk melihat apakah yang sesungguhnya telah terjadi, karena si Bocah tidak melihat Tio Sang Kie di kamarnya. Di samping itu, Eng Song mendengar suara bentak-bentakan yang menyeramkan di kejauhan. Di saat Eng Song sedang berlari begitu, dia melihat tiga orang yang tengah mendatangi dengan di tangan masing-masing membawa obor. Cepat-cepat Eng Song telah menyelingap ke batang pohon di dekatnya untuk mengintai. Ketika mengetahui bahwa dua orang Tojin dan seorang lelaki yang bertubuh pendek itu, akan membakar ruangan sebahyang kuil yang terdapat tidak jauh dari tempat tersebut, Eng Song jadi terkejut bahkan main. Itulah sebabnya dia segera melompat keluar. Kedua Tojin dan seorang kawannya yang bertubuh pendek itu waktu melihat Eng Song telah tertawa gelak-gelak mengejek. Tadinya mereka menyangka yang membentak begitu adalah seorang jago yang tentunya merupakan tokoh rimba persilatan, yang menjadi orang undangan dari Bin Ansyenie. Tetapi siapanya kenyataannya malah sebaliknya. Hanya seorang anak lelaki kecil belaka. Salah seorang Tojin telah melangkah maju menghampiri Eng Song, dengan sikap mengejek dia telah membentak, Anak haram dari mana kau bisa muncul di sini? Apakah kau anak haramnya dari salah seorang Nieko di dalam kuil ini? Mendengar perkataan si Tojin yang begitu menghina dan mengejeknya keterlaluan, Eng Song merasakan darahnya meluap, dia mengeluarkan bentakan dan mengayunkan kepalan tangan kanannya yang berukuran kecil. Si Tojin tidak mengelakkan diri dari serangan tersebut, malah sambil tertawa gelak-gelak dia memasang perutnya, menerima tibanya serangan yang dilancarkan Eng Song. Kepalan tangan Eng Song singgah telak sekali di perut Tojin itu, tetapi kesudahannya malah celaka buat Eng Song. Sebab pukulan yang dilancarkan Eng Song tidak memperlihatkan hasil sedikit pun juga, tubuh si Tojin berdiri tegak di tempatnya, dan malah masih tertawa mengejek. Dan celakanya ketika Tojin itu mengembungkan perutnya, maka segera ada serangkum tenaga yang mendorong Eng Song. Tanpa bisa ditahan lagi oleh si bocah, tubuhnya telah terguling di tanah, dia merasakan kepalanya seperti diputar-putar, matanya berkunang-kunang karena tubuhnya seperti juga sehelai daun kering yang telah terhembus angin yang keras. Ternyata, Tojin itu memang telah mempergunakan tenaga dalamnya yang tinggi. Dia merupakan seorang tokoh dari rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka sekali saja dia menggerakkan tenaga dalamnya, walaupun hanya tiga bagian belaka, tetap saja telah membuat Eng Song terguling-guling begitu hebat. Dengan menahan perasaan sakit bukan main, Eng Song telah melompat berdiri. Karena si bocah sendiri terkejut waktu dia teringat bahwa malam ini mungkin juga penyerbuan yang dilakukan oleh Hong Penghin dan orang-orangnya terhadap Gobi Yee Pei. Dan di saat itulah Eng Song baru teringat, mungkin juga Tio San Ki Yee dan Bin An Sien Yee, bersama beberapa nieko dari Gobi Yee Pei tengah sibuk menghadapi penyerbuan ini. Bocah! Lebih baik kau menggelinding pergi dari mata pintu, aku, sebelum pintu merubah pikiran dan menginginkan selembar jiwamu itu bentak si Tojin dengan suara yang bengis. Tetapi tidak terduga, dengan nekat, justeru Eng Song telah melompat menerjang lagi, dia bermaksud akan memukul lagi dengan kedua tangannya. Pukulan yang dilancarkan oleh Eng Song mana dipandang sebelah mata oleh Tojin itu. Sambil tertawa-tawa mengejek, dia malah telah mengibaskan lengan jubahnya, dan tanpa ampun lagi malah telah membuat tubuh Eng Song jadi terguling-guling keras sekali di atas tanah. Namun Eng Song benar-benar kedot, dia telah bangun kembali biarpun telah jontor terantuk batu waktu dia terguling di atas tanah. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring, dengan kalap Eng Song telah menerjang lagi. Si bocah pikir, memang biar bagaimana dia harus berusaha agar ketiga orang ini, tidak sempat untuk membakar kuil dan ruang sebah yang gobi ye ye pei. Tanpa memperdulikan keselamatan jiwannya lagi, Eng Song malah bermaksud akan memukul lagi. Tetapi, si Tojin sendiri rupanya telah habis sabar. Obor di tangan kirinya telah dilemparkannya ke samping, ke atas tanah, lalu ketika tubuh si bocah Shima itu telah menerjang lagi, dengan cepat Tojin ini telah mencengkeram baju bagian dada dari Eng Song. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi tubuh si bocah, lalu dia telah membantinya dengan keras. Bukh! Tubuh Eng Song telah terlempar tinggi ke tengah udara dan terbanting keras di atas tanah dengan mengeluarkan suara menggabruk keras. Dan seketika itu juga Eng Song merasakan dunia seperti berputar, dan juga tanah yang menerima jatuhnya dia telah bergoyang-goyang seperti terjadi gempa, langit juga seperti akan runtuh menimpah kepalanya, pandangan matanya gelap berkunang-kunang. Tetapi rupanya Tojin itu masih belum puas. Dia telah menghampiri Eng Song dan telah mencengkeram bajunya lagi. Dan dia mencengkeram dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya telah menempiling berulang kali muka si bocah. Keras sekali tamparan-tamparan yang dilakukan oleh si Tojin, sampai terdengar suara ketepak-ketepak berulang kali membuat muka Eng Song seketika itu juga jadi bengap dan dia merasakan telapak tangan dari si Tojin bagaikan lempengan besi yang selalu singgah di kepala dan pipinya. Dalam keadaan kepala yang puyeng seperti itu, Eng Song jadi nekat. Tanpa memperdulikan perasaan sakit pada mukanya, dia tahu telah mengulurkan kedua tangannya, dicekalnya pergelangan tangan dari si Tojin, lalu ditariknya tangan pendeta itu, sedangkan Eng Song telah membarengi pentang mulutnya, metu jari telunjuk dari tangan si Tojin telah kena digigitnya. Sekeras-kerasnya dia menggigit, sehingga si Tojin menjerit-jerit kesakitan. Sedikit pun juga Tojin ini tidak menyangka bahwa Eng Song dapat melakukan hal seperti itu. Mimpi juga Tojin ini bahwa jari telunjuknya bisa digigit dengan dekat oleh Eng Song, maka dari itu, dia berjingkrak-jingkrak saking kesakitan, namun Eng Song tetap menggigit jari telunjuk dari pendeta itu dan saking kesakitannya, Tojin itu melayangkan tinju tangan kirinya. Buka kening Eng Song kena dihajarnya telak sekali oleh kepalan tangan si Tojin, tetapi Eng Song tetap saja tidak mau melepaskan gigitan pada jari telunjuk tangan si Tojin, malah dia terus juga menggigit dengan keras. Tentu saja Tojin itu kesakitan bukan main, saking kesakitan, dia telah melompat-lompat tidak tahu harus berbuat bagaimana. Sedangkan Eng Song yang telah nekat, merasakan waktu keningnya dihajar oleh kepalan tangan Tojin itu, sakit bukan main. Otaknya seperti tergetar dan seperti mau bercopotan keluar. Kepalanya juga pusing bukan main, di samping pandangan maktanya yang berkunang-kunang gelap. Tetapi disebabkan bocah ini telah nekat, maka dia menggigit terus jari telunjuk Tojin ini. Dan di hatinya dia berpikir, hem, aku mau lihat, apa yang bisa kau lakukan? Akanku gigit putus jari telunjukmu ini, biar seumur hidup kau menjadi manusia bercacat. Dan waktu Eng Song berpikir begitu, dia memang merasakan betapa asinnya darah. Dan juga, dia telah merasakan betapa giginya terbenam dalam sekali. Di kala itu, tentunya si Tojin kesakitan bukan main, sebab kalau Eng Song menggigit terus, dia bisa mematahkan tulang jari telunjuk itu, yang berarti putusnya jari telunjuk si Tojin. Setelah berjingkrak-jingkrak saking kesakitan, sampai menitikan air mata, si Tojin mengerang murka bukan main. Sedangkan Tojin yang seorangnya lagi bersama kawannya yang bertubuh pendek itu, memandang seperti orang kesima, mereka kaget dan hampir tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Seumur hidup mereka, baru kali ini melihat pemandangan seperti ini, seorang tokoh rimba palsilatan seperti Tojin yang seorang itu, telah digigit jari telunjuknya oleh seorang bocah cilik seperti Eng Song. Saat itu, saking kesakitan yang tidak tertahan, si Tojin baru teringat, mengapa tadi waktu dia menghantam keningsi bocah tanpa memergunakan tenaga dalam? Bukankah kalau dia membuka tenaga dalamnya yang disalurkan pada kepalan tangan kirinya, dia bisa menghajar hancur batok kepala si bocah. Berarti gigitan pada jari telunjuknya itu akan dapat dibuka. Teringat begitu, si pendeta saking kusarnya, telah menyalurkan lima bagian tenaga saktinya pada kepalan tangan kirinya, dia telah mengayunkannya untuk menghajar batok kepala si bocah. Tetapi biarpun Eng Song melihat bahaya yang dapat mengancam jiwanya, tetap saja si bocah tidak juri, dia sudah dekat sekali, maka dia pikir paling tidak batok kepalanya yang akan hancur dihantam oleh kepalan tangan kiri si imam, tetapi dia tetap akan menggigit terus, binasa dengan gigi yang akan menggigit putus jari tangan si imam. Dia puas biarpun pembalasan dan gigitannya itu harus dibayar mahal dengan jiwanya. Tetapi dalam kenekadan yang sangat seperti itu, Eng Song mana mau memikirkan pula perihal kematian dan jiwanya lagi? Dia lebih mementingkan asal dapat menggigit putus jari tangan si Tojin, hatinya sudah puas. Tetapi si Tojin sendiri waktu tangannya itu meluncur akan menghantam kepala Eng Song di saat itu juga dia terkejut bukan main, sebab dia merasakan betapa kalau dia sampai menghajar kepala si bocah, maka si bocah akan terkejut dan kesakitan. Dan dalam kaget dan kesakitan itu, bukankah si bocah bisa saja jadi menggigit putus jari tangannya? Karena berpikir begitu si Tojin jadi menggidik sendirinya, dia telah membatalkan maksudnya untuk menghajar batok kepala Eng Song sampai hancur, dia hanya menarik pulang tenaga dalamnya dan meneruskan hantamannya kekening Eng Song dengan pukulan yang memiliki tenaga biasa saja. Begitu kepalan tangan dari Tojin itu mendarat di kening Eng Song, si bocah merasakan pandangan matanya gelap sekali dan dia tidak memperdulikan perasaan sakit dari keningnya itu, dan Eng Song telah menggigit lebih keras lagi. Aduh jangan menggigit begitu keras pendeta itu telah menjerit kesakitan bukan? Main. Tetapi Eng Song tidak mau memperdulikannya, dia telah menggigit terus dengan keras. Maksudnya memang ingin menggigit putus jari tangan itu. Tojin itu telah berjingkrak-jingkrak kesakitan bukan Main. Dia telah menjerit-jerit kesakitan berulang kali seperti seekor anjing yang terjepit ekornya. Di saat itulah, si Tojin yang seorangnya lagi yang melihat kejadian seperti ini telah melompat mendekati Eng Song, dengan cepat dia mengibaskan telapak tangannya. Plaak dia telah menempiling muka Eng Song dengan keras, sampai si bocah saking kaget rahangnya kena dihajar telapak tangan itu, telah celangat mulutnya terbuka. Dan mempergunakan kesempatan itu, si Tojin telah menarik pulang tangannya. Dilihatnya jari telunjuknya sudah tergigit dalam sekali. Dan kalau sampai tergigit lebih lama pula, tentunya akan putus. Si Tojin jadi menggidik angeri bercampur perasaan gusar bukan Main. Dengan mengeluarkan seruan penuh kemarahan, dia telah melompat dan tahu-tahu tangan kanannya telah menghajar telak sekali dada Eng Song. Buk tubuh Eng Song telah terpental keras sekali, lalu ambruk terguling-guling di atas tanah, tampaknya dia menderita sekali, kesakitan dan merasakan dadanya seperti mau remuk. Waktu Eng Song akan merangkak berdiri, tampak si Tojin telah menggerakkan kaki kanannya, dia telah menyepak si bocah lagi dengan keras. Tendangan yang dilakukan oleh pendeta ini bukan Main kuatnya, karena dia telah menyepak dengan memergunakan kekuatan tenaga dalam yang bukan Main. Seketika itu pula tubuh Eng Song telah terpental keras dan rubuh di tanah terguling-guling. Seketika itu pula bukan hanya pandangan Main tu Eng Song saja yang telah menjadi gelap, tetapi napasnya juga telah menjadi sesak seketika itu pula dan dia telah mengeluh, lalu rubuh tidak sadarkan diri pula. Tetapi sebelum dia pingsan, Eng Song masih sempat mendengar samar-samar makian dari si Tojin yang tadi digigit jari telunjuknya, Hem-hem, biar kau mampus. Eng Song juga merasakan dadanya seperti diinjak dan seperti juga ada sebuah benda berat yang hinggap di dadanya, napasnya seketika itu juga tambah sesak saja dan akhirnya memang Eng Song sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi, sebab dia telah pingsan. Ternyata, Tojin itu yang jari telunjuknya hampir tergigit putus, rupanya sangat penasaran dan murka sekali. Dialah yang telah menginjak dada Eng Song, maksudnya membunuh si bocah. Setelah melihat Eng Song rebah tidak berkutik, dia menyangka Eng Song telah terinjak mati, maka dia telah meninggalkannya dengan penuh kemarahan. Lalu dengan diliputi kemurkaan dan rasa dengki, dibakarnya kuil Gobi Ye Pe itu, sehingga api berkobar semakin besar saja. Jiwa. Di luar, pertempuran masih berlangsung dengan hebat dan seru sekali. Sebab Bin An Sien Ye telah melancarkan serangannya dengan gerakan seperti juga mengadu. Tetapi di samping itu, di antara gerak-gerak yang ada, memperlihatkan bahwa senjata dari Chiang Bun Jin Gobi Ye Pe ini sudah tidak selincah dan segesit tadi. Karena pedangnya itu menyambar-nyambar agak lambat. Dengan sendirinya, hal ini menandakan bahwa Bin An Sien Ye memang sudah lelah, dan pertempuran yang ada telah meletihkan benar Nia Kou Tua ini. Apalagi memang Bin An Sien Ye telah melihatnya berapa api telah berkobar semakin besar saja. Tentu saja hal ini telah membuat si Nia Kou Tua Bin An Sien Ye jadi murka setengah mati. Tetapi Bin An Sien Ye dalam keadaan tidak berdaya, dia sedang dalam keadaan terkepung seperti itu, mau tidak mau hal ini telah membuat Nia Kou Tua itu terlibat oleh pertempuran yang tidak berkesudahan. Saat itu, dua orang lawan dari Bin An Sien Ye telah memperdengarkan suara bentakan yang mengguntur lalu tampak keduanya telah melompat dengan gerakan seperti dua ekor relang yang menyambar mangsanya. Senjata mereka yang berbentuk golok itu juga telah bekerja cepat sekali. Kenyataan seperti ini memaksa Bin An Sien Ye harus bergerak cepat. Dia harus dapat mengelakkan diri sekaligus dari kedua serangan golok itu. Namun waktu tubuh Nia Kou itu tengah miring ke samping, di saat itulah salah seorang lawannya telah menghantamkan ruyung di tangannya, dia telah menghajar dengan keras ke arah bahu si Nia Kou Tua ini. Buk telak sekali ruyung itu telah menghajar pundaknya. Dan Bin An Sien Ye merasa kesakitan yang bukan main, dia sampai mengeluh dan terhuyung-huyung akan rubuh. Di saat itulah, dikala tubuh si Nia Kou yang menjadi ciang bunjin dari Gobi Ye Pei ini tengah terhuyung begitu, salah seorang lawannya telah menggerakkan pedangnya, dan tepat sekali meta pedang itu telah menikam paha kiri dari Bin An Sien Ye, maka tanpa dapat dipertahankan lagi, si Nia Kou telah terguling di atas tanah. Darah juga telah mengucur keluar dari lukanya itu, dan Bin An Sien Ye merasakan betapa pundaknya dan pahanya sakit bukan main. Di saat itu serangan-serangan yang dilancarkan oleh lawan-lawannya telah menyambar datang lagi. Dan semuanya ingin mengarahkan senjata mereka ke bagian-bagian yang berbahaya dan mematikan di tubuh Bin An Sien Ye. Dengan sendirinya, mau tidak mau, memang Bin An Sien Ye terancam bahaya kematian, apalagi memang senjata-senjata itu meluncur cepat dari segala penjuru dirinya. Tetapi Bin An Sien Ye bukan orang sembarangan, tidak percuma dia menjadi Chiang Bun Jin Go Bi Ye Pei, sebuah pintu perguruan yang sangat besar. Melihat senjata-senjata itu menyambar datang padanya, dan sudah tidak ada jalan lain baginya mengelakkan diri, Bin An Sien Ye tidak menjadi putus asa. Dia telah mengeluarkan suara bentaka nekat yang nyaring sekali, membarangi mana dia juga telah memutar pedangnya. Dengan Kero memutar pedangnya itu, maka sekujur tubuhnya telah dilindungi oleh sinar pedang yang berputar begitu cepat sekali. Segera juga terdengar suara benturan dari senjata tajam itu. Rupanya pedang Bin An Sien Ye telah menyempok semua senjata lawan-lawannya itu, dan malah beberapa tentu ada, golok, dari lawannya yang terlepas dari cekalannya. Hal itu disebabkan kuatnya Bin An Sien Ye memutarnya yang disertai oleh kekuatan tenaga dalam yang bukan main. Dengan sendirinya, waktu pedangnya itu menyempok senjata-senjata lawannya, pada pedangnya itu telah tersalur tenaga dalam yang bukan main kuatnya. Dia telah mempergunakan kesempatan dikala lawannya tengah melompat ke belakang mencelat mundur. Bin An Sien Ye telah cepat-cepat melompat berdiri. Tetapi tubuhnya terhuyung seperti akan rubuh lagi, hal ini disebabkan luka pada pahanya yang cukup parah dan banyak mengeluarkan darah. Ni Ye Kou tua ini jadi mengeluh, karena dah merasakan, kalau keadaan seperti berlangsung terus, berarti dah akan menghadapi ancaman yang tidak kecil bagi jiwanya. Saat itu lawannya si Ni Ye Kou telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring. Dan mereka telah meluruk lagi melancarkan serangan pula. Malah kali ini senjata dari lawannya Bin An Sien Ye telah menyambar begitu kuat dan lebih cepat lagi. Dengan sendirinya Bin An Sien Ye mati-matian telah berusaha untuk dapat menghadapinya semua serangan tersebut dengan menahan perasaan sakit pada pahanya. Sedangkan Ni Ye Kou Ni Ye Kou lainnya seorang demi seorang telah berjatuhan binasa. Mereka rupanya telah kena dicelakai dengan berbagai akal licik oleh lawan-lawannya. Kenyataan seperti itu memang mendukakan hati si Ni Ye Kou. Dia sampai mengeluh dan berusaha merubuhkan lawan-lawannya untuk melampiaskan kemurkaan hatinya. Dengan cepat sekali, hanya dalam waktu sekejap metu Bin An Sien Ye telah melancarkan serangan belasan jurus. Tetapi disebabkan lawannya itu memang masing-masing memiliki tenaga dan kepandayan yang sangat tinggi, maka dia tidak berdaya sama sekali. Mau tidak mau Bin An Sien Ye tetap terlibat dalam pertempuran itu. Dalam kenyataan seperti ini, telah membuat Bin An Sien Ye jadi penasaran, tetapi tidak berdaya selain memberikan perlawanan terus terhadap lawan-lawannya itu. Tio Sankye sendiri ternyata tengah menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Karena yang mengepung Tio Sankye terdiri dari jago-jago yang masing-masing memiliki kepandayan sangat tinggi dan merupakan jago-jago pilihan dari Ong Penghin. Maka dari itu tidak mengherankan jika memang Tio Sankye terdesak hebat. Salah seorang dari lawannya itu merupakan seorang datuk penjahat nomor satu, yang sangat ditakuti oleh orang-orang dalam rimba persilatan. Dan serangan-serangan telapak tangannya itu selain kuat sekali, juga mengandung racun. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini membuat Tio Sankye benar-benar sangat terdesak. Dia sampai mengeluh. Terlebih lagi, memang di tubuhnya telah terdapat beberapa buah luka yang membuat gerakan Tio Sankye jadi lamban bukan main. Ketika itu, Ong Penghin dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main telah melancarkan serangan ke arah punggung Tio Sankye. Serangan orang si Ong ini mengandung tenaga serangan yang bukan main kuatnya. Dan juga memang dia sengaja melancarkan serangan dengan kera demikian, separoh membokong. Tentu saja Tio Sankye jadi murka bukan main, dan dengan mengeluarkan suara bentakan marah, dia telah memutar kedua tangannya. Dari kedua telapak tangannya itu telah mengalir keluar serangkum angin serangan yang kuat sekali. Ong Penghin terkejut, karena dia merasakan senjatanya tergetar dan mencong. Dan beklum lagi orang si Ong ini menyadari apa yang terjadi, dia merasakan dadanya sakit bukan main. Tubuh Ong Penghin juga telah terhuyung-huyung hampir rubuh. Untung saja beberapa orang di antara kawannya orang si Ong ini telah melompat dan melancarkan serangan-serangan yang mematikan pada Tio Sankye, sehingga mau tidak mau Tio Sankye harus membalas dan mengelahkan serangan itu. Dengan demikian, maka jiwa Ong Penghin tertolong, sebab Tio Sankye tidak bisa melancarkan serangan lagi pada dirinya. Keringat dingin jadi mengucur keluar dari tubuh orang si Ong ini. Dengan penuh kemurkaan Tio Sankye telah mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur, dia telah melancarkan serangan yang hebat bukan main. Dengan kera demikian, Tio Sankye ingin cepat dapat menyudahi jalan pertempuran itu. Tetapi, dengan cepat sekali, lawan-lawannya telah mengelak dan sengaja telah main kucing-kucingan, karena biar bagaimana memang mereka ingin mengulur waktu. Dengan mengandalkan jumlah yang banyak, tentunya mereka memang bisa berbuat banyak. Dan juga Tio Sankye kalau bertempur terus-menerus dengan kera demikian, tentu akan kewalahan, dan dia pasti akan dapat dirubuhkan, sebab lama-kelamaan Tio Sankye pasti akan kehabisan tenaga. Dan apa yang direncanakan oleh lawan-lawannya itu telah diketahui oleh Tio Sankye. Dia juga sadar bahwa memang dia harus dapat berusaha dapat meloloskan diri atau juga dapat merubuhkan lawannya itu sebanyak mungkin. Dikala Tio Sankye sedang melancarkan serangan ke arah Ban Owia dengan pukulan tangan kirinya dan juga tengah menangkis dengan sampokan serangan dari Ong Penghin, di saat itulah, sebatang pedang dari lawannya yang lain telah menancap tepat di bahunya. Tio Sankye telah menggerang, dia telah membalikan tubuhnya. Dengan sekuat tenaganya dia telah menghantam telak sekali orang yang telah melancarkan serangan dengan kera membokong seperti itu. Tubuh orang itu telah terpental keras sekali dan dengan cepat telah terbanting di atas tanah. Seketika itu juga napasnya telah terhentikan dan dia telah berhenti menjadi manusia. Mati. Ong Penghin dan lawan-lawannya dari Tio Sankye yang lainnya tidak mau membuang. Buang kesempatan yang ada, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, mereka. Serentak telah melancarkan serangan dengan mempergunakan senjata masing-masing gerakan yang mereka lakukan ini memang sangat luar biasa sekali. Cepat bukan main, batang leher dari Tio Sankye kena tergores oleh Matthew Golok salah seorang lawannya, karena Tio Sankye mengelahkan serangan itu kurang cepat dan kurang miring, maka dari itu, darah seketika itu juga telah mengucur keluar deras sekali. Betapa murkannya Tio Sankye, dengan mengeluarkan suara bentakan, aku akan mengadu jiwa dengan kalian cepat bukan main dia telah memutar kedua tangannya dan telah mengamuk dengan mengeluarkan seluruh sisa tenaga yang masih ada padanya, karena dia ingin mengadu jiwa dengan lawan-lawannya itu. Biar bagaimana Tio Sankye memang telah menyadarinya, bahwa kali ini dia sudah tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari kematian. Karena itu dia bermaksud untuk mempergunakan sisa tenaga yang ada padanya untuk mengadu jiwa dengan lawan-lawannya dan berusaha untuk dapat membinasakan lawan-lawannya itu sebanyak mungkin. Saat itu, Tio Sankye melihat betapa Ong Penghin tengah mengangkat pedangnya akan melancarkan serangan pula, tetapi Tio Sankye tidak bermaksud mengelakannya. Dia telah melihat pedang itu meluncur, tetapi Tio Sankye tidak bermaksud menghalaunya dengan kibasan telapak tangannya, melainkan dia telah mengulurkan kedua tangannya itu ke depan dan wood keras bukan main, angin serangan dari kedua telapak tangannya itu keras sekali, tubuh Ong Penghin kontan terpental keras. Dada orang Xiong itu juga telah kena terhajar sampai melesek. Dan juga terlihat betapa orang Xiong terbanting di tanah seperti sebatang pohon yang telah kering, karena sejak tubuhnya terapung di tengah udara, memang orang Xiong itu telah tidak bernapas lagi. Gempuran tenaga dalam dari Tio Sankye telah begitu keras membentur dadanya, sehingga menghancurkan dadanya. Orang-orang yang menjadi lawan dari Tio Sankye terkejut melihat kematian Ong Penghin. Tetapi Ban Owie yang melihat ini jadi murka. Dan di saat Tio Sankye belum dapat memecahkan perhatiannya, Ban Owie telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, dan dia telah melancarkan serangan dengan pukulan yang telak sekali menghajar batok kepala Tio Sankye. Seketika itu juga Tio Sankye merasakan pandangan matanya jadi gelap. Tubuhnya sempoyongan, karena batok kepalanya telah rengat. Dan di saat dia belum bisa melakukan sesuatu, di saat itulah salah seorang lawannya yang lain telah menggerakkan pedangnya, dan Coep Meta Pedang telah menancap dalam sekali tubuh. Sebagian TEKS telah hilang. Yang mengucur begitu banyak membuat kedua kakinya gemetaran. Ban Owie sendiri telah mengeluarkan suara erangan keras dan melancarkan serangan. Kawan-kawannya juga meluruk cepat sekali melancarkan serangannya. Bin An Sienie masih berusaha memberikan perlawanan, Tetapi keinginan hatinya sudah tidak dapat dituruti pula karena tenaganya seperti telah habis sama sekali, dia terjungkel di tanah, dan senjata tajam lawan-lawannya itu bagaikan hujan telah berdatangan membacok, menikam dan memotong-motong tubuh Nyeko Tua tersebut. Suatu peristiwa yang tragis sekali, seorang Chiang Bun Jin dari sebuah pintu perguruan yang sangat harum namanya dan setingkat dengan Siaw Lim Sienie telah kena dibinasakan dalam kecelakaan yang begitu mengerikan, pembunuhan yang kejibukan main. Ban Owie melihat telah berhasil membinasakan Nyeko Tua tersebut dan membinasakan lagi dua orang sisa Nyeko murid dari Bin An Sienie, segera juga meneriakan agar segera membakar kulil itu, api semakin berkobar besar sekali. Jago-jago yang tengah membakari kulil gobi-yep tersebut seperti telah berubah menjadi serigala-serigala yang bengis menakutkan. Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Eng San G ketika membuka kedua matanya, yang pertama-tama dirasakan adalah hawa panas yak bukan main. Dirinya seperti terpanggang. Dia kaget setengah mati, dengan cepat melompat berdiri. Tetapi bocah ini terhuyung, karena dia baru teringat bahwa dirinya tadi dibikin seperti bola oleh Tojin yang menyiksanya. Ketika itu Eng Song terkejut bukan main, sebab begitu dia memandang sekelilingnya, dia melihatnya api yang tengah berkobar besar sekali, di sekitar kulil tersebut. Teringat apa yang telah terjadi, Eng Song jadi gugup sekali, dia berlari ke belakang kulil itu. Pertama-tama yang dilihatnya mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tersebut, mayat dari Nyeko-Nyeko-Gobi-yepay. Dan salah seorang mayat lainnya lagi telah rusak seperti dihujani senjata tajam, tetapi wajahnya masih dapat dikenali oleh Ma Eng Song. Dia tahu mayat yang rusak itu tidak lain dari Bin An Sien Se. Hati Eng Song mencelos, dia menghampiri dan memeriksanya. Waktu dia yakin sosok mayat itu memang Bin An Sien Ye, tanpa terasa mengucur air matanya. Seorang Chiang Bun Jin dari sebuah pintu perguruan yang begitu besar dan ternama seperti Gobi-yepay telah kena dibinasakan oleh rombongan orang-orang yang begitu buas. Di saat itulah Eng Song segera teringat kepada Tio Sang Kie. Dia segera berlari dengan cepat keluar dari kuil itu. Kembali Eng Song jadi berdiri terpaku memandang mayat-mayat yang bergelimpangan. Salah satu sosok mayat dikenali sebagai Tio Sang Kie. Waktu si bocah memeriksanya, dilihatnya memang benar sosok mayat itu tidak lain dari Tio Sang Kie. Tubuh Eng Song gemetaran dilanda oleh kedukaan dan kemarahan yang bukan main. Dia mengucurkan air mati sambil bersumpah, Akuma Eng Song bersumpah akan membalas sakit hati dari Tio Pahpeh dan Bin An Lonye dan segenap penghuni Gobi-yepay yang telah kena dianiaya oleh orang-orang busuk dan buas. Setelah itu waktu Eng Song bersumpah begitu, tubuhnya gemetaran keras sekali karena selain dia menangis sedih sekali atas kematian dari orang-orang yang dicintainya, juga dia sangat gelusar dan murka bukan main. Api berkobar menjilati tempat-tempat lainnya lagi membakar kuil lebih luas. Eng Song melihatnya, dirinya sudah terkurung oleh kobaran api. Dia telah berdiri perlahan-lahan. Kemudian setelah memandangi sosok-sosok mayat itu sejenak lagi Eng Song telah berusaha menerobos keluar dari kurungan api yang tengah berkobar begitu besar. Beberapa kali Eng Song berusaha untuk menerobos dari jelatan lidah api itu, tetapi selalu gagal. Akhirnya Eng Song jadi bingung juga. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup terus, untuk membalas sakit hati ayah, sakit hati tiopah-peh, sakit hati bin Anlonie. Aku harus hidup terus. Karena berpikir begitu, Eng Song jadi bertekad, biar bagaimana harus dapat mencari jalan untuk meloloskan diri dari kurungan api yang tengah berkobar itu. Tetapi api telah berkobar demikian besar, maka sulit bagi si bocah untuk keluar dari kurungan lautan api yang telah membubung tinggi begitu. Dan jalan satu-satunya yang masih terhindar oleh jelatan lidah api itu adalah sebuah sungai yang terdapat tidak begitu jauh dari tempat tersebut. Tetapi letak sungai itu sangat berbahaya sekali, selain penuh oleh batu cadas yang runcing-runcing juga penuh oleh tikungan-tikungan yang tajam, di samping memang sungai itu mengalir ke bawah. Namun Eng Song telah dekat. Sudah tidak ada jalan lain buatnya, dia menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat cepat sekali. Dia telah terjun ke dalam sungai itu. Seketika itu juga tubuhnya telah terbawa oleh arus sungai yang memang mengalir begitu cepat. Tetapi celakanya, Eng Song segera merasakan tubuhnya sakit-sakit oleh benturan batu. Cadas dan pedih bukan main karena kulit di tubuhnya banyak yang terluka. Eng Song mengeluh, dia tidak tahu apakah dia akan dapat terloloskan dari kematian. Akhirnya air sungai itu dirasakannya mengalir jauh lebih cepat lagi, tentu saja hal ini membuat Eng Song jauh lebih menderita lagi. Dia mengeluh dan berdoa kepada Tian, Tuhan, agar dirinya dilindungi. Di saat itulah, Eng Song telah berusaha menggerak-gerakan kaki tangannya. Dan dia berusaha menjamret batu cadas yang dilaluinya. Tetapi meleset, terlampau licin, dan tubuhnya tetap saja terbawa oleh arus air sungai itu dengan cepat sekali. Padahal, waktu Eng Song berusaha memandang sekelilingnya, dia melihat dirinya sudah terpisah jauh dari kuil Gobi Ye Pei. Di antara kegelapan malam itu, tampak api yang tengah merajai kuil Gobi Ye Pei itu terlihat terang sekali, membubung ke tengah udara. Dan yang membuat Eng Song jadi terkejut bukan main, karena segera juga dia melihat di kejauhan sebuah tepian dari air ini terjun ke bawah begitu tajam. Eng Song jadi menggidik. Kalau memang dirinya sampai terseret arus itu terjerumus masuk ke dalam jurang yang begitu dalam, tentunya dia akan terbinasa di saat itu juga. Apalagi Eng Song juga segera terbayang, pasti di dasar dari air terjun tersebut banyak sekali batu-batu ganung yang tajam-tajam. Dengan bingung Eng Song berusaha meraih batu yang menonjol keluar. Dia berusaha untuk menelutnya. Tetapi arus itu begitu cepat sekali, maka dari itu dia tidak mempunyai kesempatan untuk dapat meraih batu itu. Tubuhnya tetap saja terseret arus air tersebut. Jarak antara Eng Song dengan air yang terjun ke dalam lekukan yang dalam itu hanya terpisah belasan tombak. Diam-diam Eng Song jadi tambah gugup di saat jarak itu semakin mendekat juga. Dia telah memandang dengan matah terbelatak. Di saat mana tubuhnya terus juga terseret semakin mendekati tepian dari lekukan air yang terjun ke bawah itu, suara air yang tumpah terdengar semakin jelas. Gemuruhnya air yang tumpah itu menunjukkan air terjun ini mempunyai ketinggian yang bukan main. Tubuh Eng Song terseret semakin dekat, semakin dekat. Dan dia mengeluarkan suara jeritan yang melengking tinggi sekali, karena tubuh dengan cepat dan tidak tertahankan lagi telah terseret ke dalam arus air itu turut terjun ke bawah berikut dengan tumpahan air. Eng Song merasakan tubuhnya melayang-layang pandangan matanya. Juga jadi gelap seketika. Arus air sungai yang membawa Eng Song merupakan air terjun yang memiliki ketinggian hampir 50 tombak dan juga memang air terjun itu memiliki arus yang kuat. Namun di bawah air terjun itu terdapat sebuah kolam yang luas dan lebar menyerupai danau, yang menampung tumpahnya air, dan memiliki saluran di sebelah utara, untuk terus menurun ke kaki gunung. Eng Song telah pingsan tidak sadarkan diri waktu dirinya jatuh di air kolam di bawah kaki air terjun itu, dan tubuhnya terus saja tenggelam ke dalam danau itu. Disebabkan air yang tumpah begitu keras, air danau tersebut memiliki pusaran air yang cukup luas, dan pusaran air itu yang telah menyeret Eng Song ke dalam kolam itu, ke dasarnya. Sedangkan Eng Song tetap dalam keadaan pingsan waktu tubuhnya berputar-putar dipermainkan oleh pusaran air tersebut. Sampai akhirnya tubuh Eng Song telah terseret sampai di sebuah tepian air yang indah bukan main, penuh oleh pasir putih yang lembut, dan dia telah terlemparkan sampai di tepian kolam itu, dalam keadaan tidak sadar, rebah di pasir putih yang lembut itu bagaikan sesosok mayat belaka. Tanda bintang Matahari Fajar mulai memperlihatkan sinarnya yang kuning ke emas-emasan. Dan juga cahayanya yang hangat itu telah menghangati tubuh Eng Song yang masih rebah di pasir putih itu dalam keadaan pingsan. Keadaan di sekitar tepi kolam itu ternyata indah sekali. Terlebih lagi memang matahari Fajar itu telah memberikan kehidupan yang begitu nyaman dan tenteram bagi tempat ini. Ketika Eng Song menggerakkan pelupuk matanya dan tersadar dari pingsannya, dia jadi mengeluarkan suara jeritan. Rupanya bayang-bayang yang mengerikan ketika tubuhnya akan terseret ke tepi jurang dari air tumpah itu, telah terlekat di benaknya dan dia menduga bahwa dirinya masih juga terbawa oleh arus air. Tetapi waktu Eng Song memandang sekelilingnya, dia jadi silau oleh sinar matahari pagi yang telah menyinari sekitar tempat itu. Samar-samar Eng Song juga mendengar suara kicau burung. Waktu Eng Song memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, dia melihatnya betapa indahnya tempat di mana dia rebah. Dengan tubuh yang letih bukan main, Eng Song telah merangkak untuk bangun, dan dia berusaha mengerak gerakan kedua tangan dan kakinya. Dan Eng Song jadi seperti terpaku di tempatnya waktu dia melihatnya pemandangan di sekitar tempat tersebut sangat indah luar biasa. Dengan sendirinya mau tidak mau hal ini telah membuat Eng Song terpesona, sambil meluruskan jalan darahnya yang dirasakan tidak lancar. Dan Eng Song juga memperoleh kenyataan bahwa tubuhnya sakit, bajunya sudah tidak keruan, telah koyak di sana sininya, dan juga tubuhnya luka-luka. Keadaan bocah ini sudah tidak keruan sama sekali. Tentu saja Eng Song bersyukur karena dia memperoleh kenyataan dirinya selamat dari bantingan di dasar air tumpah itu, tidak sampai menemui kematian. Perlahan-lahan Eng Song telah melangkah untuk memeriksa keadaan di sekitar kolam itu, suara gemuruh air tumpah masih terdengar begitu gemuruh. Tetapi jarak antara tempat Eng Song terdampar dengan air terjun itu sudah terpisah cukup jauh. Eng Song melangkah perlahan-lahan, karena merasakan seluruh tubuhnya sakit. Tidak dilihatnya seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Sinar matahari yang menyilaukan matu itu membuat pandangan Eng Song berkunang-kunang dao juga kepalanya pening sekali. Tetapi Eng Song berusaha untuk bertahan, dia tidak mau kalau dirinya sampai rubuh. Kenyataan seperti ini telah membuat Eng Song harus berhenti sejenak, dan dia duduk di pasir putih yang lembut itu untuk beristirahat sambil mengatur jalan pernapasannya. Setelah mengerahkan tenaga murni yang menimbulkan pergolakan dalam peredaran darahnya itu, Eng Song kemudian memusatkan pikirannya menurut apa yang diajari oleh Tio San Kieh, untuk bersemedi memulihkan tenaga. Memang hasilnya luar biasa, karena perasaan letih dan peningnya itu perlahan-lahan berkurang. Dia telah membuka matanya, tetapi tidak lantas bangkit, karena dia duduk sambil mengawasi pemandangan sekitar tempat itu. Betapa indahnya pemandangan di sekitar tempat ini, Eng Song telah memandang dengan terpesona. Begitulah, dari tempatnya itu, Eng Song kemudian memutari kolam tersebut dan memeriksa keadaan di sekitar tempat di mana ia terdampar. Tidak seorang manusia pun juga yang dijumpainya, karena memang di tempat ini tidak terlihat sebuah rumah penduduk pun. Eng Song menghela nafas. Dia telah terdampar di sebuah daerah yang memang masih asing baginya, dan juga tampak nefa daerah ini seperti dari bagian gunung yang tertutup dan jarang didatangi orang. Diam-diam Eng Song jadi berpikir keras, dia duduk terpekur di sebuah batu gunung dan mengawasi air yang tengah tumpah tak hentinya. Suasana yang tenang tenteram di sekitar tempat itu membuat hati Eng Song jadi nyaman. Tetapi Eng Song juga sadar, bahwa banyak tugas yang berada di pundaknya. Lagi pula, Yang menjadi pemikiran Eng Song, entah bagaimana nasib pedang bunga yang merupakan benda pusaka itu, karena Bin An Sienie dan Tio San Kie telah terbunuh. Dan akhirnya Eng Song mengambil keputusan, dia harus meninggalkan tempat ini, untuk pergi mencari Kukwai Kie Hiap, karena memang Tio San Kie pernah menyinggung-nyinggung perihal diri jago aneh itu, karena menurut Tio San Kie si bocah Shima memang ingin dikirimnya ke Kunlun, untuk mencari Kukwai Kie Hiap itu. Dan Eng Song mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke Kunlun, untuk menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi pada Kukwai Kie Hiap. Dan setelah berpikir begitu, Eng Song segera mencari jalan keluar dari tempat yang tertutup itu, berusaha mencari jalan yang bisa membawanya keluar dari tempat yang menyerupai sebuah lembah tertutup itu. Oh, lembah tertutup itu merupakan sebuah lembah yang banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohon yang beraneka macam, juga pohon-pohon bunga banyak sekali terdapat di daerah ini. Ma Eng Song telah menyusuri hampir seluruh bagian dari lembah ini, tetapi tetap saja dia tidak menemui jalan keluar untuk ke dunia ramai. Empat hari lamanya Ma Eng Song telah berputar-putar di dalam lembah itu, dan selama itu hanya daun-daunan yang telah menangsel perutnya, atau buah-buahan yang memang banyak tumbuh liar di lembah tersebut. Tetapi biar bagaimana, dengan hanya memakan buah-buahan belaka dan daun-daun saja, tanpa memperoleh daging secuil pun juga, membuat Eng Song merasakan seluruh tubuhnya lemas hampir tidak bertenaga. Tetapi Eng Song tidak putus asa, dia terus juga berusaha untuk menemui jalan keluar. Biar bagaimana Eng Song yakin lembah ini memiliki jalan untuk keluar. Namun setelah putar-putar selama hampir satu bulan di lembah itu, Eng Song tetap saja tidak berhasil menemukan jalan keluar. Hal ini lama-kelamaan telah membuat Eng Song jadi panik juga. Dia mulai putus asa. Apalagi pakaiannya juga sudah tidak keruan rupa dan hampir tidak bentuk seperti baju lagi, telah koyak di sana-sini dan kotor sekali. Walaupun Eng Song telah berulang kali mencucinya di tepi kolam itu, tetap saja baju itu tidak bisa bersih dari noda darah. Malahan bertambah banyak saja yang pecah dan robek, sampai akhirnya Eng Song tidak mau mencucinya lagi. Dalam putus asa yang begitu mendalam di hati si bocah, Eng Song perlahan-lahan juga mulai menyukai keadaan alam sekitar lembah itu. Setelah beberapa hari lagi dia mencari-cari jalan keluar tanpa berhasil menemukannya, akhirnya Eng Song telah benar-benar putus asa dan mulai saat itu tidak mau mencari-carinya lagi jalan keluar itu. Sudahlah. Mungkin memang sudah nasibku harus hidup terkurung di lembah ini. Cuma saja, hai, hai, dendam yang begitu berat terlantar begitu saja. Betapa membuat hati menjadi penasaran sekali dan berulang kali Eng Song telah menghela nafas. Teringat pada mendiang. Ayah dan ibunya, tanpa disadarinya menitiklah air matu di pipi Eng Song. Dia telah menangis seperti anak kecil kehilangan barang mainannya. Hari demi hari telah dilewati Eng Song penuh kekosongan, dan dia hanya setiap harinya mengelilingi lembah itu. Dan walaupun pemandangan di lembah itu demikian dan menawan hati, tetapi jiwa si bocah tak dapat tenang. Malam itu Eng Song tengah rebah di rumputan yang tebal, sehingga dapat dipergunakan sebagai penggantinya pembaringan. Dia memandangi rembulan yang terpancar terang ke emas-emasan. Di antara kesunyian malam, suara gemuruhnya air tumpah terdengar bagaikan pengganti musik, diiringi oleh suara binatang malam yang berdendang, ditambah dengan siliran angin menimbulkan suara kersekan pada daun-daun. Pikiran si bocah tengah melayang-layang teringat akan masa lalunya. Dia jadi tidak habis mengerti mengapa dirinya dan keluarganya tidak habis dan tidak hentinya mengalami kemalangan yang tidak kunjung habis. Dan juga perihal dendam dan sakit hati pada musuh-musuhnya. Kalau memang dia terkurung terus-menerus di lembah ini, berarti urusan sakit hati. Itu hanya merupakan urusan di otak Eng Song belaka, tanpa ada kenyataan untuk penyelesaiannya. Tetapi dikala Eng Song tengah rebah dengan pikiran melayang-layang seperti itu, tiba-tiba menyambar sebutir batu kerikil kecil, menghantam keningnya, sampai mengeluarkan suara bertak keras sekali. Tentu saja Eng Song jadi kaget dan kesakitan setengah mati, dan sampai mengeluarkan seruan kaget waktu dia melompat berdiri. Di awasinya sekelilingnya, tidak terlihat seorang manusia pun juga, dan ketika Eng Song merabah keningnya, di jidatnya itu telah benjol akibat benturan batu itu. Apakah batu di atas tebing ini yang telah terlepas dan kebetulan telah menimpah jidat kudam di Am Eng Song berpikir di dalam hatinya. Tetapi sedang dia berpikir begitu tiba-tiba Eng Song merasakan pinggulnya sakit seperti di dupak orang, dan tubuhnya kontan terjungkel rubuh. Untung saja dia terguling di atas tumpukan rumput-rumput yang tebal itu, sehingga tidak begitu sakit. Cepat-cepat Eng Song melompat berdiri dengan muka agak pucat. Dan Eng Song yakin tidak mungkin dia rubuh begitu disebabkan sampokan angin. Si siapa yang telah mempermainkan aku tegur Eng Song dengan suara yang nyaring. Dia tidak marah, malah mengharapkan ada orang yang menggodanya, karena berarti dia bisa bertemu dengan manusia. Tetapi jawaban yang didengarnya membuat bulu kuduknya jadi berdiri, aku, setan penasaran. Apa suara Eng Song jadi tergetar keras sekali, tubuhnya agak menggigil, karena Hatinya seketika itu juga berdebar keras, dan kepalanya seperti diguyur sega yung air yang dingin sekali. Hem, aku setan penasaran terdengar suara orang menyahuti dengan suara yang dingin, tidak berperasaan sama sekali. Terima kasih telah menonton!